Setelah berpuasa satu bulan Menyongsong hari raya Idul Fitri yang tinggal lima hari lagi, Teku Rasha mudik ke tanah air. Seperti diketahui, semenjak September tahun lalu, anak pasangan Tamara Blazinski, Teku Rafli Pasha, melanjutkan kuliah di Conventory University, Inggris. Merantau di negeri orang, memberinya pengalaman berharga. Utamanya bagaimana menata hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pengalaman baru ya, Rasha belajar di satu tempat di mana Rasha nggak pernah tinggal di situ sebelumnya. Apalagi sendiri tinggalnya kan. Ada sih keluarga di situ, ada Tante Rasha, ada bapaknya Tante Rasha juga. Cuma ya Rasha harus belajar nyuci baju sendiri, ganti sepre, vakum, kamarnya, ya itunya aja sih paling ngeribet. Tapi sisanya sih serusnya. Cerita tentang studi di negeri Eropa tak selamanya menyenangkan. Ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebiasaan selama ini. Kesulitannya ya mungkin kalau keluar-keluar ya, jalan-jalan gitu, kan harus naik tube. Sebenarnya ada gampangnya, ada susahnya. Cuma kalau misalnya pagi-pagi tuh rame banget. Dan kalau ke sekolah tuh harus lari, bener-bener harus jalan kenceng-kenceng lah gitu. Kalau di sini kan ya udah pake mobil, supir gitu kan diantarnya. Enggak sih, jadi bawa seru aja. Maksudnya tiap hari ya seru. Meski lebaran tinggal menghitung hari, hingga kini lajang kelahiran 4 Februari 1999 belum menyusun agenda. Namun serupa hari raya sebelumnya, kegiatan rutin adalah berkumpul dan mengunjungi rumah nenek dan keluarga besar usai sholat il. Belum mati, belum mati. Prisipal ini nanti, ngomis dinebaran di Jakarta. Saya terhormati sama keluarga gitu. Biasanya sih kita ke rumah nenek. Terus di situ ya kita makan makanan Aceh kan, makan orang Aceh kan. Jadi makan makanan Aceh, paling gitu aja sih. Meski berdarah Aceh dari pihak Bapak, pemain sinetron yang pernah digosipkan dengan Prilila Tukonsina, jarang mudik karena keluarga besar sudah banyak yang tinggal di Jakarta. Walau begitu, suasana dan makanan Aceh menjadi menu utama saat lebaran nanti. Salah satu makanan yang Indonesia suka ya makanan-makanan Aceh. Soalnya keluarga rasanya kebanyakan dari Aceh udah pada di Jakarta semua.